Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa televisi Muhammadiyah Dimanapun anda berada apa kabarnya Jumpa lagi di PTV Show Ngobrol sering tapi gak bikin boring Masih barengan sama Irma disini Nah Pemirsa kali ini kita akan ngobrolin tentang proses hijrah Tau kan kalau misalkan namanya hijrah itu gak pernah ada batasnya Yang namanya hijrah itu adalah melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya Nah apakah hari ini sudah menjadi hari yang lebih baik untuk anda Pemirsa Kalau belum segeralah menakukan sesuatu yang baik Sehingga ini bisa menjadi hari keberuntungan anda Nah Pemirsa sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang proses hijrah Aku akan kedatangan dua pemuda Ada dua pemuda hijrah Benarkah itu yang sudah dilakukan oleh mereka Langsung aja kita ngobrol ada Kak Rai dan juga Kak Arief Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini bingung nih yang ini memakai topi Sengaja harus pakai atribut yang agak berbeda ya Supaya bisa dijelaskan Ini namanya Kak Rai dan juga di sampingnya ada Kak Arief Sehat kali ini Kak Arief? Alhamdulillah sehat Kak Arief sendiri? Alhamdulillah Senang banget sudah berkenan mampir ya Terima kasih banyak sudah mampir kesini Nah disini aku pengen ngobrol-ngobrol tentang proses hijrah Memaknai hijrah dulu deh sekarang deh Kalau Kak Arief sendiri Apa makna hijrah? Hijrah berpindah nih Betul Yang gue maknain sih berpindah dari sesuatu yang kurang baik Menjadi lebih baik gitu ya Baik Kalau menurut gue sih kayak gitu ya Oke Nah kalau Kak Arief sendiri? Kurang lebih sama sih ya Oke Arti dari hijrah kan adalah berpindah Sama aja berpindah dari yang mungkin kita duduknya kurang baik Ya pengen jadi lebih baik lagi ya Betul Karena baik itu kan selalu ada proses ya tiap harinya gitu Menjadi lebih baik gitu aja sih panyaannya Yang pasti baik dan juga bermanfaat ya Itu yang paling penting ya Nah ini juga yang harus diketahui oleh semua teman-teman Karena sejatinya sekarang fenomena hijrah itu luar biasa kan Alhamdulillah sebenarnya Karena tentunya terciptalah suasana kita semua mudah untuk melakukan proses hijrah Mungkin dahulu tuh juga banyak banget orang-orang yang melakukan proses hijrah Dan juga yang sadar bahwa pengen menjadi seseorang yang lebih baik Tapi mungkin wadahnya tidak banyak Tidak sebanyak hari ini Dan Alhamdulillah buat teman-teman semua yang memiliki keinginan untuk melakukan proses hijrah Wadahnya sudah banyak sekali Mencari informasi sudah mudah ya Dan juga pastinya banyak yang mensupport untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik Seperti yang diputuskan oleh Kak Ray dan juga Kak Arief Memutuskan untuk berhijrah Nah ini kalau bicara tentang memutuskan untuk berhijrah Untuk menuju ke arah yang lebih baik Ada apa dengan masa lalu? Ada apa dengan masa lalu? Coba Kak Ray sendiri ya? Apa aktivitasnya? Sekarang ya? Sekarang gue jualan online gitu sih Oke Udah masuk 2 tahun Oke Dan memulai proses hijrahnya sudah sejak apa? 2018 sudah 2 tahun Pas gue jualan online ini Gue mutusin buat gak kerja Yang dulu? Kerjaan gue yang dulu Karena gue tau gak baik gitu kan Nah itu dia Makin penasaran ya Pak Mirsa ya? Ini gak bisa di cut soalnya Langsung aja Kenapa tau gak baik? Emang apa sebelumnya? Gue dulu menato gitu kan Oh oke Sedangkan yang menato tuh kan gak boleh Ada kedainya dibuka juga? Kenapa? Buka kayak kedai Oh ya gue sempat dulu di Bali gitu Oke Serius sekali ya? Saat itu? Kerjaan gue suka gitu Suka oke Oke Kerjaan awalnya gue suka Gue punya tato kan beberapa banyak Lumayan lah Terus gue suka nato Akhirnya gue nekat nato gitu Walaupun Ini bakatnya dikit sebenernya Baik Nekatnya banyak Kayak gitu Terus gue nato Ya udah gue tau nih gak bener Terus yaudah Ketika itu Artinya kan Pasti ada pertentangan juga nih Sama dari keluarga Gimana? Parah Banget Banget Terus tetep nekat Karena nekatnya banyak ya Oke Gimana pertentangannya Modelnya seperti apa? Dulu masa muda kan Kalau gak ngelawan ya Pasti semua orang masih mudanya Pasti kayak ngelawan gitu kan Gak bisa dikekang Anak muda tuh gak bisa dikekang Apalagi Orang tua gue Ngekekangnya mungkin Agar keras Oke Dan gue Lebih berontak gitu kan Baik Akhirnya udah gue Cabut Sempat cabut Gak tinggal di rumah Gue Tinggal di rumah nenek gue Terus gue Ini pindah-pindah gitu lah Karena bertentangan pendapat tadi kan Iya betul Ketika sekarang disadari Ternyata yang ditentang adalah Sesuatu yang keliru Ternyata Betul Ini harus diakui juga Ini ada mama dan papa Baik Masya Allah Tapi beruntung Kemudian Bisa menyadari hal itu Artinya Tidak pernah ada kata terlambat ya Sebenarnya gitu ya Tapi Paling tidak Lebih cepat Lebih baik Begitu kan Dulu Mentato Sekarang Akhirnya memutuskan Untuk berjualan online Sesuai dengan Proses hijrah itu Nah kalau Kak Arief sendiri Aktifitasnya apa? Aktifitas sekarang Baru mau memulai usaha Baik Itu di salah satu pulau Yang ada di Indonesia Itu bergerak di dunia turisme Nah sebelumnya sih Pekerja biasa ya Pekerja di suatu perusahaan Market research gitu Cuman di satu titik gitu Merasa kebosanan aja Kebosanan bahwa Apakah Kerja itu Gini-gini aja gitu Hidup itu apakah gini-gini aja Kerja dapat duit Habisin hura-hura dan lain-lain Habisinya hura-hura? Ya begitulah Anak-anak muda ya Di masa itu ya Di masa itu Jakarta lagi ya Oke Baik Baik Di masa itu Jadi kayak Bertanya-tanya lah Dalam diri sendiri Bertanya-tanya bahwa Hidup itu Kayak gini Apakah cuman kayak gini aja gitu What next-nya apa Kayaknya Capek juga ya Kayak gini Tiap hari gitu ya kan Kayak gini Balik kerja Balik lagi gitu Habis Duit Lagi Terus-terusan kayak gitu Saat itu lagi apa? Gak capai target Atau kenapa? Sampai akhirnya merasa bosan? Enggak Target tercapai Target tercapai Terus kayak Besok gue ngapain lagi ya? Bingung gitu Begitu lagi aktivitasnya Aktivitasnya gitu lagi aja gitu Kayak bosan Bosan dan ngerasa kosong gitu Terus Gue hidup ini buat apa? Apakah buat gini-gini aja gitu Antara disitu Nah sampai di satu titik Di malam-malam gitu Pengen tidur Gak bisa tidur Gak bisa tidur Disitu kayak Kebayang-bayang tuh Kebayang-bayang sama Orang tua Terutama Itu hal-hal kayak gitu Beneran terjadi ya? Beneran Ini kalau kita denger orang-orang Ini kalau orang-orang Dengar orang-orang Proses hijrah Pasti ya gue Ada satu titik Di mana jadi titik balik gitu ya? Itu bener-bener Beneran bisa kayak Masya Allah ya? Beneran terjadi Masya Allah banget Dan Ya kita Namanya Anak muda ya Hakinya kan keras banget Terus Diomongin juga Kadang-kadang susah Masuk gitu ya? Mental aja Iya mental aja Selewatnya aja gitu Cuman di waktu itu Pas malam Mau tidur gitu Kepikiran Kepikiran Kebayang sama orang tua Sama ibu Sama bapak gitu ya? Kebayang gitu Terus Kebayang Atas Selama ini Mungkin pernah berkata kasar Tingkah lakunya Terus Sesuatu yang Nggak dia sukain Kita lakuin Dan lain-lain Namanya anak muda kan Egoisnya tinggi banget Disitu Kayak ngerasa Abis itu Belum sempat Minta maaf Yang detail banget Bahwa Mengakuin kesalahannya Disitu Disitu lah Ngerasa ada penyesalan Dalam diri Penyesalan Terus Disitu Habis itu Kebayang Kematian Terus Kalau Nanti Subuh Gue Kelar Nggak ada lagi Gue tinggal sendiri Di rumah Gue tinggal sendiri Di rumah Terus Gue berpikirnya Bahwa Next Kalau gue meninggal Terus Nggak ada yang Tahu Nggak ada yang Nggak ada yang Nggak ada yang 7 hari kemudian Baru gue ditemuin Karena udah membusuk Karena tetangga baru tau Gue kebayang itu Terus Lu bakal jawab apa Ketika Hari-hari Lu di audit Di audit Lu mau jawab apa Yang keselnya Dalam hati ini Bahwa Gue belum sempat Minta maaf Terhadap Yang paling gue tau sih Nyokap-bokap gue Yang paling banyak Gue bikin salah Artinya ketika Kak Arief saat itu Melakukan Satu hal ya Artinya Mungkin Waktu itu Melawan Itu dalam hal Disadari ya Berarti Disadari lah Tapi tetap dilakukan Namanya Enak muda ya Disadari Arief jangan ini Gini Ini nggak baik Itu nggak baik Ini nggak baik Pergaulan kayak gini Nggak baik Keluar-keluar malam Yang Nggak penting Nggak baik Cuman ya Namanya Enak muda Lingkungan Dan lain-lain Dilakuin Dilakuin Lingkungan itu Ngaruh banget Cuman dilakuin Cuman yang Menjadi trigger Titik baliknya itu Bahwa Gue belum sempat Minta maaf Oke Itu aja Masalah itu Yang paling gue tau Orang yang paling Dekat sama gue Yang belum sempat Minta maaf Orang tua Disitu gue ngerasa Apa yang harus gue lakuin Itu sempat Nggak bisa tidur Dan apa yang Kemudian akan Kak Arief lakuin Kita akan bahas lagi Saya Jidat Tetaplah bersama kami Pemirsa Tetap di PTV Show Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton